Intro Sinopsis Indikah Cinta SCTV hari ini, Rabu 6 Juni 2018 episode 132 Indra Jeyat, Santanu, dan Misati memberi ucapan selamat untuk Sapna di hari ulang tahunnya Di sisi lain, Slok mengucapkan terima kasih pada Apsara atas bantuannya Sementara itu, Afadok memberi tau Kalindi tentang Miranjan yang gagal mendapat penjamin untuk pinjamannya Indra Jeyat meminta Santanu dan Misati menyiapkan pesta kejutan untuk Sapna Mausami memberi tau Poornima tentang Indra Jeyat, Santanu, dan Misati yang menyelenggarakan pesta kejutan untuk Sapna Di sisi lain, Sapna terkejut saat keluarga Sarkars merayakan ulang tahunnya Atas dasakan Santanu dan Misati, Sapna akhirnya menari dengan Indra Jeyat, yang memberinya hadiah jam tangan Indra Jeyat memarahi Poornima karena menghina Sapna Pradeep dan Mausami memprovokasi Poornima untuk melawan Sapna Sementara itu, Slok turut memberi ucapan ulang tahun untuk Asta Sapna senang saat Indra Jeyat membuka kembali kuil di rumahnya atas perintahnya Malah mengusir Ankush keluar dari rumahnya Sementara itu, Balwankar memarahi Santu karena menghina Sapna Di sisi lain, Miranjan senang karena Bosale setuju untuk menjadi penjamin proyek mereka Indra Jeyat memberi tau Bosale soal rencananya melawan Miranjan Kalindi menampar Ankush karena menghina Asta Slok dan Asta memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda Asta adalah pribadi yang ceria dan sangat menikmati hidupnya Sedangkan Slok memiliki kepribadian yang kuat Dia juga tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dalam kehidupannya Slok berpendapat bahwa wanita tidaklah sebanding dengan pria Namun ketika bertemu Asta, Slok mulai berubah dari sosok lelaki yang ganas menjadi penyayang dan lembut Berbagai kejadian menarik pun mewarnai kisah mereka Demikian sinopsis inikah cinta SCTV hari ini Rabu 6 Juni 2018 episode 132 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!